Satuan Reserse Kriminal Polsek Jatiwung, Polres Metro Tangerang Kota akhirnya berhasil menangkap Dukun Asusila pada Jumat sore di tempat kerabatnya. Sepuluh korban telah melaporkan kasus ini ke polisi. Jumat sore petugas Satreskrim mendatangi lokasi yang diduga sebagai tempat tinggal pelaku pelecehan seksual bermodus penyembuhan COVID-19. Kesehariannya, Dukun Asusila ini berprofesi sebagai sopir angkutan umum. Saat digledah di rumah kerabatnya, pelaku tak melakukan perlawanan. Polisi kemudian melakukan pengeledahan rumah pelaku. Usai melakukan pengeledahan, polisi langsung membawa pelaku pencabulan bermodus penyembuhan COVID-19 ke kantor polisi. Polisi menyitah sejumlah barang bukti seperti ember, minyak urut, serta air mineral yang diduga digunakan pelaku untuk keperluan pengobatan. Pelaku memanfaatkan pandemi COVID-19 dengan berpura-pura menjadi tukang urut atau Dukun yang mampu menyembuhkan COVID-19. Untuk pengakuan dari pelaku yang sudah disampaikan ke kami dari asal pemeriksaan singkat, itu yang bersangkutan sudah dua mingguan melakukan aksinya. Memiliki seorang istri dan tiga orang anak. Mereka mengetahuinya? Untuk ini sedang kami dalami apakah dari keluarga mengetahui apa yang sudah dilakukan atau tidak.